Inilah manfaat mematahkan bunga buah naga ketika sudah selesai proses polinasi Dikarenakan alasan yang utama adalah ketika musim hujan tiba Biasanya air hujan itu akan mengendap di bunga-bunga tersebut Sehingga membuat polinasinya itu gagal dan tidak jadi berbuah Yang kedua itu membuat bunga buah naga tersebut langsung berbuah cepat lebih besar Jadi seperti itu manfaatnya Gimana menurut kalian? Bisa dicontoh para pembudidaya buah naga Apakah kalian pernah melihat pohon mahoni justru daunnya berwarna merah Ini namanya adalah mahoni cina Ada yang menyebutnya dengan tona sinesis Dan yang terlebih lagi adalah pucuk dari daun tanaman tersebut itu bisa disayur Gimana? Kalau kalian pernah melihat tanaman tersebut yang berwarna merah Seperti daun mahoni berarti kemungkinan besar tanaman tersebut enak disayur Malam-malam membawa lampu lalu mencari cacing di pantai Namanya adalah malam bau nyalai Tradisi ini yaitu berasal dari mandalika ataupun lombok Konon katanya bahwasannya yang dicari tersebut adalah cacing yang bisa mengobati seluruh penyakit Dan menurut cerita juga cacing tersebut adalah jelmaan dari tuan putri mandalika Nah gimana menurut kalian? Dan yang paling unik, kejadian ini hanya satu tahun sekali yang bisa dirasakan oleh mereka Karena hanya bisa ditentukan oleh ketua adat Dan cacing tersebut pun juga hanya satu kali dalam satu tahun munculnya Cuaca sekarang sudah tidak bisa diprediksi lagi Ketika menanam kekeringan dan ketika panen justru kebanjiran Dan para petani pun tetap memanen apa yang sudah terjadi ketika banjir Karena hasil tanaman itu akan tumbuh cuma masih bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak Mungkin itu alasannya Indonesia beras jadi mahal Gimana menurut kalian? Kalau petani beberapa daerah memang ada sebagian yang kebanjiran Ada dua tempat biasanya lebah madu hutan Mereka bersarang Yang pertama biasanya di pegunungan yang tinggi dan terhindar dari cuaca hujan Yang kedua biasanya mereka akan bersarang Dimana tempat pohon yang paling tinggi Karena diantaranya menghindari dari beruang madu dan mangsa lainnya Untuk itu para pencari lebah madu ini harus berjuang Ketika mereka mencari lebah madu hutan asli Wajar saja jika harganya mahal sekali Beginilah cara mencegah hama anggur dan penambahan nutrisi terhadap buah anggur tersebut dengan pupuk POC Tak harus perlu menyemprotkan semua tumbuhan Karena memang susah ketika penanaman anggur tersebut dengan skala besar Karena tumbuhannya kan kita tahu sendiri bahwasannya menjalar Oleh sebab itu hanya buahnya saja yang perlu kita celupkan dengan pupuk tersebut Ataupun dengan obat yang mencegah hama-hama anggurnya Gimana menurut kalian? Ya itulah adanya Inilah perempuan yang mempunyai 20 orang anak dan setiap anak mempunyai ayah biologis yang berbeda Namanya adalah Dona Marta asal Kolombia Alasan perempuan ini memiliki anak hampir setiap tahun adalah ketika dia beranak Maka pemerintah akan memberikan suatu tunjangan terhadap anak tersebut Sehingga seolah-olah menjadi bisnis Bahkan dalam 20 anak tersebut mencapai 8 juta rupiah per bulan pendapatan dari asuransi negara Dan setiap ayah biologisnya ketika dia ingin berkumpul ataupun menjadi suami tidak tahan karena banyaknya anak tersebut Gimana menurut kalian? Inilah sauna pasir Yaitu berasal dari tradisi Cina Dan biasanya kalau sauna sendiri fungsinya untuk mengeluarkan keringat yang ada di dalam tubuh kita Membuat tubuh kita menjadi ringan dan tidak berbau Kalau di Banjarmasin ini namanya adalah bertimung Dan kalau di Cina sendiri itu banyak sekali jenis-jenisnya Salah satunya menggunakan pasir yang dipanaskan Lalu maka juga akan seperti halnya yang sama Mengeluarkan keringat dan tubuh jadi harum dan wangi Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik Bukti support kalian tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya Terima kasih telah menonton!